yang mudah-mudahan memperiakan. Saya kira, kali lagi, makin kita syukur. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita ini luar biasa termasuk kaitan perpolitikan sekarang ini. Pemilihan itu sudah dilakukan. Bagaimana menikapinya, jangan sampai ada gesekan siapapun yang terpilih dan akan menjadi pemimpin yang terbaik bangsa ini di negara ini. Karena kebahagiaannya Allah yang milik. Karena itulah guru-guru kita menyampaikan ketika jagoan kita, pilihan kita dalam posisi misal dalam kontes nasi itu menang, ucapkanlah sama-sama berapa kali? 111 kali. Ketika ternyata kalau dalam kontes nasi itu ucapkan bersama-sama Alhamdulillahilladzimah. 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 Berapa kali? 38 kali. Orang yang umumkan bingung. Kenapa kalau menang, bacanya innalillah. Kalau kalah, alhamdulillah. Betulnya mau kembali ya. Menang, syukur. Alhamdulillah. Kalah, alhamdulillah. Ya itulah. Bagaimana memahami ini? Pemahamannya adalah ketika seseorang yang jagoan kita misalnya menang, kenapa mengucapkan innalillahi? Ini adalah mengambil contoh dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidun Umar Raudyahu Tawah. Ketika beliau terpilih menjadi khalifah pada saat itu, awal kali ketika beliau berkhutbah. Dalam khutbah, khutbah, keterpilihan dalam menjadi khalifah, dia ucapkan innalillahi wa innalillahi roh. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau memandang saking luar biasa, dan saksinya kepemimpinan ini akan dipegang. Sehingga bukuannya luar biasa. Karena bukuan luar biasa itu sehingga dikembalikan lagi orang beliau kepada Allah SWT, innalillahi, sesungguhnya kami adalah lillahi milik Allah, wa innalillahi roh. Dan sesungguhnya kami akan kembali lagi ilaihi kepadanya. Kembalikan lagi. Lalu ketika kalah, ketika kalah. Kenapa? Baca hamna ala alhamdulillahillahi faqtola na'ala gafirmin ibadil kubidih. Karena sukurannya adalah dari titik, dari segi. Karena awalnya bukuan itu akan ditumbakkan kepada burga kita, ternyata tidak jadi ditimbakan di burga kita. Sehingga yang tadinya mesti nyebrat, akhirnya menjadi ringan. Kalau yang tadinya nyebrat kemudian menjadi ringan, sukurnya. Ya sukur. Kalau sukur baca apa? Alhamdulillah, kan gitu. Kemudian sujakan, alhamdulillahillahi faqtola na'ala gafirmin ibadil kubidih. Terima kasih.